Terima kasih. Siapa sih yang gak kenal dengan Jarwo Kuat? Komedian yang dikenal sering marah-marah tapi lucu ini ternyata memiliki anak perempuan yang cantik jelita. Ia biasa disapa putri Anjani. Garis berparas cantik bak boneka Bermini merupakan putri kedua Jarwo Kuat. Ia sering mencinta perhatian kalayak ramai karena kerap tampil dalam video TikTok bersama sang ayah. Bahkan videonya pun memiliki jumlah viewers mencapai belasan bahkan puluhan ribu. Banyak orang pun memuji kekompakan ayah dan anak ini. Seperti apa sosok putri Anjani? Yuk teman viral kita viralin aja. Raja, bagaimana pendapat Raja tentang Anjani? Anjani. Ya. Sini. Anjani, kamu tahu silsilah tentang arti dalam sebuah cinta. Sejarah cinta. Cinta itu pertama kali ada oleh Adam dan Hawa. Kemudian cinta dilanjutkan oleh Rama dan Sinta. Sampai begitu tragis dan dramatis cinta dibawa mati oleh Romeo dan Juliet. Dan hari ini cinta dihidupkan kembali oleh Anjani dan Raja. Anjani. Iya. Kamu mau menjadi permaisuri di kerajaan ini? Karena saya sudah bosan dengan permaisuri-permaisuri saya. Mau? Mau. Ya. Mohon maaf. Apa keamanan? Maaf. Ya, apa permaisuri? Kasih yang cantik. Tapi sesungguhnya cinta yang abadi bukan hanya sekedar Adam dan Hawa. Tapi juga Adam dan Inolda Ratista. Itu cinta sejati juga. Adam Suseno. Iya, Adam Suseno. Anjani, coba kamu pikir-pikir lagi. Anjani. Apakah benar mau menjadi permaisuri raja? Aku lihat dulu. Rambutnya sih oke. Mukanya tapi kok belum yakin. Permisi, Anjani. Rambutnya oke, badannya oke, hartanya oke. Akhlaknya kurang oke. Anjani, tapi siapa tahu siapa nama lengkap kamu? Putri Anjani. Putri Anjani? Iya. Siapa nama lengkapnya? Putri Anjani. Putri Anjani. Hah? Gua curi, gajang Anjani udah pernah lu DM-nya. Kamu tahu gak kenapa saya perlahan-perlahan mundur makin menjauh? Kenapa, raja? Karena saya mau lebih jauh mengenal kamu. Wow. Raja, raja ingin mengenal Anjani. Iya, Anjani akan menjadi permaisuri di kerajaan ini. Aku sudah siap akan menjadi permaisuri di kerajaan ini. Panggil ayah ke Anjani supaya bisa berkenalan dengan raja. Pak, mau napa lagi syuting? Kalau mau ngurut di sebelah sana, pak. Siapa mau ngurut? Sembarangan. Hei, hei raja. Apa-apaan lu ha? Pakai ngerayu-ngerayu. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah. Yang dua pedas. Yang tiga. Emang itu, Pakai. Kerajaan, kerajaan. Ini bawa piring. Tidak, dia bawa piring. Tau. Eh, piring gak? Ini, tahu gak piring siapa? Piring siapa? Piring kalina. Tau, ternyata. Tau, ternyata. Tau, ternyata. Tau, ternyata. Tau, ternyata. Eh, Pak Aki-Aki udah tahu gosipnya. Tau, ternyata. Tau, ternyata. Masuk kedatangan saya adalah ingin menegur Anda sebagai raja di sini. Kenapa saya ditegur? Sini. Eh, siapa? Kamu kenal sama dia? Saya gak kenal sama dia. Hah? Gak kenal, gos. Gak kenal. Ini siapa? Anak durhaka. Bapak, saya itu tinggi. Kamu pergi dari sini. Eh, ada siapa? Eh, eh. Itu bukan kaya mana cesa, Pak. Kamu ayahnya. Betul. Apakah benar dia ayah kamu? Bukan. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Dia bukan ayahnya dia. Tapi siapa? Dia ayah saya. Bapak. Bukan. Nama lu gak ada di kartu keluarga, Pak. Pak, deh, kok. Ini bapakmu, deh. Sabar, Pak. Hah? Bukan. Sabar, Pak. Bukan. Eh, kamu ngaku, loh. Eh, musik sedih, musik sedih. Silahkan. Sabar, Pak. Kan, Bapak bisa cari anak lain. Kenapa Bapak cari anak lainnya? Ya, memang anak saya ini, kok. Pasal cari anak lain, bukan anak saya. Oh, pergi dari kaya. Karena dia tidak mengakui kalau kau adalah dadinya. Hai. Kamu jangan macem-macem, ya. Hei. 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 Jika memang bapak mengaku sebagai ayah dari Anjani, beritahu kami fakta yang tidak pernah diketahui oleh orang banyak tentang Anjani. Betul. Apa tentang Anjani, Pak? Eh, Mbak Inul. Ada gitu, sih. Ada gitu. Ada gitu, sih. Masa temu sendiri, siapa? Masa enggak marah-marah, mbak Inul. Soalnya kan dulu bekas ini, karyawan dulu. Kalau keluarga. Pelanggan ya? Pelanggan ya? Saya sering kesana. Pelanggan ya? Enggak deh. Enggak deh. Enggak deh. Enggak deh. Ayah apa kamu? Amat keluarga. Oke. Mangku enggak? Iya. Mangku tuh. Mangku. Ada. Mangku. Ditempat ini emang enggak ada. Ada. Keluarga. 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 Di karimu. Di karimu. Di karimu. Di karimu. Mangku anaknya emang enggak boleh. Boleh. Enggak. Enggak. Iya. Udah faktanya apa? Kalau emang dia anakmu. Kasih tahu. Kasih tahu. Kasih tahu. Supaya yakin kalau kau adalah bapaknya. Iya. Saya aja tadi sudah meyakinkan ini. Oke. Kalau enggak diyakinkan enggak pada percaya. Saya tahu. Apalagi ini. Yang. Enggak. 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 Sudah keluar kata itu. Saya kasih waktu. Kalau dua menit tidak bisa fakta. Maka anak ini. Kamu menjadi permessori mau? Mau. Permessori aku mau? Aduh dek. Rumah tangganya dek. Ini aki-aki. Aki-aki medsos dong. Dia tahu semua. Gila. Ngeri deh. Ngeri. Ngeri. Kamu ngasih waktu berapa menit? Dua menit. Cepat. Dua menit itu tidak lama. Saya tahu. Jangan dua menit lah. Lima lah. Udah dua. Tiga. Gimana tiga. Dua menit itu terlalu cepat. Dua menit itu terlalu cepat. Sabar pak. Dua menit itu udah jam. Bula darah naik. Apa pakannya cepat? Begini ya. Pak. Suryani. Barangkali bisa naik. Raja, Raja. Eh bukan Suryani bukan namanya. Bukan. Raja. Raja Suryani. Pertama. Iya. Ini sampai berapa nih? Palu pertama. Ini baru satu. Lama-lama bukan dia yang repot. Saya yang repot. Sabar, sabar. Oke. Yang pertama. Fakta anak saya itu. Dia takut dengan kucing. Hah? Hah? Itu kan. Suara siapa? Hah? Bapak apa aja dimarah-marahin sih pak? Teruk oleh seteruk naik loh pak. Takut dengan apa? Kucing. Berarti. Bapak ditakuti? Mau. Saya bukan kucing. Takut dengan kucing. Takut dengan kucing? Ini bapak aja. Bukan kucingnya. Kalau bapak ketakut nggak? Enggak. Tapi nggak? Kalau saya sayang dulu sama kucing. Fakta kedua apa? Fakta kedua. Dia itu suka main golop. Hah? Serius? Main golop. Yang bener. Pasu. Iya dong yang tarik-tarik. Ini deh tampangnya deh. Apa? Yang itu deh. Bapak. Satu fakta terakhir yang mungkin ada bukti videonya pak. Kita perlu bukti video. Ada nggak? Suka main tok-tok. Masa? Ada buktinya. Ada buktinya. Ada buktinya. Lihat aja. Mana buktinya? Silahkan teman-teman. Mana? 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 Oh. Ya ampun. Hai, rakyatku. Iya. Ternyata benar. Dia adalah orang tua dari Anjani dan papanya. Luh mau nyeberang? Angkat aku jadi menantu, papah. Menantu kamu. Entah apa, papah. Biografi kamu itu udah rusak. Biografi kamu dan orangnya. Udah gak jadi, gak jadi. Gak jadi. Nah, gimana Anjani sama papah. Di sebelahnya Anjani dong. Mau jadi menantu saya. Luar biasa, papah. Ini luar biasa sekali kita lihat ada artikel yang bilang Jarwo kuat punya anak cantik. Ini potretnya bikin Vicky Prasetyo mau jadi menantu. Beneran pernah ngomong Vicky sama Mas Jarwo? Ada. Beneran mas. Tadi malam baru diketik tuh. Kamu diem dia mengagumi aku. Serius. Iya sedikit. Kenapa? Kalau boleh tau kenapa? Sayang banget. Kenapa pak? Please dek. Kenapa sih pak? Kenapa sih pak? Orang udah demen anaknya pak? Kalau sempat terjadi ini. Kenapa? Bencana nasional. Emang apa sih Anjani yang kamu suka dari sosok seorang aku? Aku kan biasa aja. Apa yang kamu suka? Tapi kan kamu humoris, lucu. Oh humoris. Iya iya iya. Lucu apa? Papa gak setuju pak? Papa kenapa gak setuju pak? Ya gak setuju lah jelas. Kenapa pak? Lo bagaimana? Saya memirkan yang namanya bebet, bibit, bobot segala macem. Hmm? Satupun gak ahoh ahoh. Itu siapa sih? Tapi bener loh. Tapi bener ada fakta visualnya. Kenapa? Iya tapi bener ada fakta visualnya. Bapak Jarwo ini gak mau menikah. Anaknya menikah sama pelawak. Masa? Coba kita lihat ya. Masa sih pak. Ini dia nih fakta visual. Padahal bapaknya pelawak ya. Jadi itu. Jadi. Pak Jarwo. Karena tau bagaimana seluk bulu pelawak gak mau anaknya nikah dengan pelawak. Udah hafal bagaimana perilaku para pelawak itu. Hanya bukan dia ngebongkar. Iya. Ininya para pelawak ya. Tapi kan saya juga seorang pelawak tau lah pokoknya. Pokoknya yang banyak profesi lain yang bisa. Misalnya apa pengennya kalau bisa anaknya? Ya macam-macam. Vokalis, vokalis band. Vokalis band boleh gak mau. Apalagi juga gitu. Lalu semuanya harus kalian harapan. Harapannya dari Pak Jarwo sendiri apa? Yang baru-barunya vokalis band ada yang katanya. Gau sini ngerayu anak musisi. Jadi vokalis band pelawak gak usah ya? Lu jangan ketawa aja lu. Tapi Pak Jarwo, Pak Jarwo kan tidak bisa menilai orang dari profesinya. Bener. Ada juga pasti pelawak yang setia, yang baik. Yang sayang sama keluarga pasti ada Pak. Satu-satunya. Siapa? Ya sayang. Hei. Oh sayang. Ini. Itu kenapa dikata begitu? Ini Pak Samsudit juga deh. Hei. Kenapa Pak? Kata-kata dikata begitu Pak? Lu ngomong sekate-katenya. Enggak aja. Vinnynya di luar dong. Langsung menceling makanya. Ternyata Mas. Kamu bersikeras. Kalo anak kamu sama Billy. Emang sama Billy. Emang Billy. Emang Billy. Ini. Maaf. Bukan Billy Pak. Chris Hattah. Saya juga bersikeras. Lu menteng-menteng ada story sama si Billy. Lu juga sama dia gak setuju? Enggak. Ya udah. Karena lu setuju gak sama dia? Siapa? Apa dia? Wah kalo gue mah. Ayah. Jelas kagak lah. Tapi saya kasih tau ya. Ketampanan. Akan hilang seiring bertambahnya usia kita semakin menua. Betul Pak Fiki. Kekayaan yang anda sombongkan. Betul. Tuhan bisa mengambilnya. Betul. Kapanpun yang Tuhan mau. Betul. Tapi seorang pria yang mampu menghiburmu. Memberikan canda tawamu. Akan kau bawa sampai kau menutup mata untuk selamat. Bagi pengecek. Tuhan apa? Tuhan apa? Tuhan apa? Tuhan apa? Buat tahan gitu loh. Banyak banget. Burungnya semua, Pak. Rasanya main dilepak-lepak aja. Baik. Rakyat semuanya dan juga pemirsa. Sekarang kita ingin tahu. Apakah ayah dan anak ini kompak. Pak Jawa sama Anjani. Ya. Dan juga kepada Mas Parto dan juga Cesa Kita main game Ketompakan ya Jadi dijawab masing-masing Anak sama anak Anak sama anak Ayah sama ayah Pertanyaan pertama Berapa uang jajan Yang diberikan papa tiap bulan Buat anaknya Berapa uang jajan Yang papa berikan Untuk anaknya setiap bulan Silahkan ditulis 3, 2, 1 Tulis Kita mulai buka dari Mas Parto dulu Silahkan dibuka jawabannya Berbarengan ya Berbarengan ya Mas Parto dulu sama Amanda berarti 1, 2, 3 Gak pernah Gak masih Mas Parto Dia Dia itu Soalnya pernah pengalaman Saya kasih Saya lihat duitnya di dompet Ada cuan berapa Sedangkan dia waktu itu kuliah di BSD Naik Naik ojek segala macam Saya masukin duit 1 juta Soalnya dia gak mau Dikembalin duit saya Wah Dia tidak pernah minta duit Bulanan atau apa Paling kalau lagi ini Papi Isin pulsa dong Itu doa Tapi aku setuju Hebat banget Ini menunjukkan orang tua yang hebat Karena apa Mengajak anaknya untuk mandiri Cakep Keren banget Tapi Ca Kamu tadi ketika diberikan uang 1 juta Sama Papa Dibalikin Itu kenapa? Gak tau Kayak aku ngerasa Kan aku udah ada pegangan juga Terus juga aku emang jarang jajan Jadi sayang juga Oh jarang jajan ya? Kalau Vicky sering jajan sih Jajan 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 Berarti Masing-masing jawabannya Tapi walaupun gak pernah kasih Tapi cocok Sama-sama gak pernah Tapi penasaran sama Pak Jarwo Manjani Oke Pak Jarwo siap ya Pak Jarwo siap Manjani Dibuka Dua Tiga Dibuka Dua setengah juta Tiga ribu Dua setengah juta Tiga juta Tiga ribu Tiga ribu Ini tiga ribu Tiga ribu Per setiap hari Ini dua setengah juta Setahun Pertanyaan kemulakan Marah Pertanyaannya sebulan Sebulan sejelaskan Pak Jarwo Kenapa? Tadi sebulan kan Pertanyaannya Uang jajan Tidaknya bukan Anjani yang ini Jangan 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 Emang dia Kayaknya bener Enggak 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 Anjani Enggak 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 Guys Mohon maaf Tadi Jadi tadi Inul besikin gue Enggak Pak Jarwo ini Ini katanya pelanggan Yang customer service Yang udah bener-bener Selalu regular Di Inul Vista Iya Karena ada seseorang Iya Oke Ternyata Enggak maaf Apaan sih Tahu Enggak Ternyata 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 Jilat 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 Bisa banget Pak Jarwo Oke Pertanyaan berikutnya silahkan tulis di papan kalian Apa yang papa lakukan kalau sedang marah Bawanya aja Kalau sedang marah tuh papa biasanya ngapain Ayo siapa, kalian berdua kan kompak Mas Parto gak pernah marah kayaknya ya Bingung tuh Oke Eh, si orang tua pada ketawa semua ngapain sih Ayo cepetan Jangan Apa sih Pink Enggak, enggak, enggak Enggak ada, enggak Apa Pink Udah, Pink Salto katanya Oke, sudah ditulis ya Silahkan adanya Kita buka ya Pertama dari Pak Jarwo dulu sama Anjani Ayo Pak Jarwo, jangan lama-lama Pak Jarwo sama Anjani Silahkan dibuka Ini adalah fakta tentang apa yang dilakukan Papa Pada saat sedang marah Ya, yang pinjem pulpen gue tulisannya sama lagi Yaudah Ya sama Buka ya Anjani sama Pak Jarwo dalam hitungan ketiga Satu, dua, tiga Buka Diam Diam, benar Diamin anaknya dan nasihatin Ini faktanya Berarti sama Cuma beda sama yang dibisikin saya Anjani harus tahu ya Ini ada apa-apa yang Apa-apa Apa-apa Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Oke, kalau Udah Terus kan kalau misalnya didiemin Pas hari itu juga Ntar akunya malah nangis gitu Sedih Oh, kamu kalau diomain Papa jadi suka nangis ya Iya Kenapa kok, maksudnya kenapa jadi nangis gitu sayang Kayak sedih aja gitu, kenapa bisa ngelakuin kesalahan itu Kamu kalau sedih, kayak biasa kamu minta tolong ada Ibu Peri Tapi kalau kamu mau balas dendam, minta tolong sama Tante Jim Oke, sekarang Mas Barto ya Sama Ca siap ya Dibuka di ketiga ya Satu, dua, tiga Kita buka Mas Barto dan Amanda Diam Diam, diam Ini kenapa pendiem semua ya Semua diam ya Mas Barto, kenapa malah ngediemin anak pada saat lagi marah Kalau saya marahin malah gak tega gitu loh Gak tega Jadi itu nanti yang akan dapat melukai hatinya dan inget terus gitu Kalau diam kan, oh gitu Gak sangka ya Semarah marahnya seorang Papi Apa sempat semarah marahnya tuh ngebilang apa sama kamu Kayaknya gak pernah deh, Papi tuh gak pernah marah Kayak paling ngomong kayak, ya mending kayak gini, gini, gini Tapi gak pernah kayak marah-marah gitu sih Ciri-ciri wanita, ciri-ciri pria yang tidak pernah marah Karena begini Kenapa sih Om Kalau kita marah ibaratnya orang naku Oke Begitu udah sembuh kan bolong tetap Masih ada bolongnya ya Aduh, bagus banget loh Ini boleh kita berikan teman Tentu sama seperti saya Tentu Papa-Papak kita disini ya Saya dalam rumah tangga mau dari pernikahan pertama sampai sekarang Saya tidak pernah marah Boleh ditanya semua sama mantan istiran saya Itu keempatan saya Saya tidak pernah marah terhadap dia Cuma satu kesalahan saya Apa? Karoke sama dia Wah, bisa tepah ya Banyak sekali fakta-fakta tentang bapak-bapaknya Kita buka semua fakta tentang ayah-ayahnya Setelah kami tetap beri kopi kurang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!